Intro Saya ingin nanya beberapa hal Karena banyak isu-isu yang saya dengar Salah satunya itu yang pengen saya tanyakan Mohd Kozim ini dituduh sebagai Bajau Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan juga Ada juga isu katanya Mohd Kozim ini berdusta, berbohong Kemudian mungkin yang terakhir saya ingin bertanya Tentang kehidupan sehari-hari Mohd Kozim yang kami ketahui Baik, Alhamdulillah Saya memang Allah takdirkan Menjadi orang yang barangkali Diluar dari orang Pakistan ya Yang paling lama mengenal Syed Kozim Betul Mas Indra bilang Saya pernah tinggal tidur ya Di rumahnya hampir Mungkin kalau dihitung-hitung ada dua minggu lah Dua mingguan Di rumahnya Ketemu sama ibunya hampir tiap hari Pokoknya Mengenal seluk-bluknya Bangka tempat tidurnya Saya sempat tiduran di kasurnya Syed Kozim WC-nya Semua saya mengenal Dapurnya Semua Alhamdulillah Itu Saya kira Mungkin saya lebih tepat Mungkin menjelaskan Baik Terkait dengan fitnah Dajjal ini Memang sudah lama Sudah lama Bahkan kita dianggap pengikut Dajjal Begini Justru Alhamdulillah Sangat amat jauh dari figur Dajjal Syed Kozim itu Orang yang biasa-biasa Bahkan tidak Bisa meyakinkan orang Beliau bukan Bukan tipe orang meyakinkan loh Bagaimana supaya orang percaya mimpinya Nggak ada tipe begitu Jauh dengan kita Lurus-lurus saja Menyampaikan mimpinya Orang percaya nggak percaya Nggak peduli Iya Jadi Mengalir saja Kalau kita kan berusaha nih Oh bagaimana orang supaya percaya Kalau dia enggak Nah itu kan Bertentangan dengan Dajjal Dajjal itu kan orang yang sangat Bisa mempengahari orang Justru Bagaimana Justru orang percaya Banyak percaya Karena kita Meyakinkan mereka kan Iya Nah gitu Dulu ingat nggak Waktu Syed Kosi masih awal-awal Helpernya masih sedikit kan Iya Masih tidak ada teknik Bagaimana menyampaikan kan Kan yang percaya sedikit Dan itu kebanyakan orang yang bermimpi kan Iya Modal awal Nah setelah itu Apalagi setelah saya masuk Kebetulan saya memang Seorang konsultan politik dulu ya Lembaga pemenangan Saya punya lembaga pemenangan Yang banyak Membela Wali kota Gubernur Presiden kan Untuk memenangkan Lama-lama Yaitu menang Ada disitulah Saya dibuka hidayah Allah Untuk ikut di barisan Al-Mahdi kan Nah ketika saya sudah ikut campur Dengan teknik campaign Alhamdulillah kan Sekarang Oh besar Jadi bahkan Seluruh Indonesia ada Dan tergabung dalam Gaza Sekarang sudah ada kepengurusan di mana-mana Juga Malaysia Juga Malaysia tumbuh besar Nah Jadi Yang Orang percaya dengan mimpi Syed Kosim Kita-kitalah helper Syed Kosim tidak punya kemampuan itu Jadi orang-orang yang berkos Itu satu Gak mungkin kan Bertentangan dengan Karakter Dajjal Dajjal Oh iya Dajjal Perlu berdalil Perlu Makanya Di dalam mimpi Syed Kosim Dajjal itu Diberi kekuatan Diizinkan untuk diberi kekuatan Diberikan ilmu Oleh Allah Makanya Dajjal Belajar semua ilmu Semua ilmu Iya ilmu para wali Ilmu para ulama Ilmu tukang sihir Dia belajar semua Menyerap ilmu Punya kekuatan itu Dajjal Dan dalam mimpi Memangkan Kosim itu loh Digambarkan bagaimana Dajjal itu Bisa mempunyai orang Bahkan Dajjal Akan muncul Menjadi sosok Toko Islam Toko ulama Ya bolehlah ulama Toko Islam lah ya Yang bisa Berfatwa Bisa Meyakinkan orang Sekarang Kita belum tahu nih Persisnya Toko Dajjal Kan masih muda dia Syed Kosim mengatakan Beda 20-30 tahun Dengan beliau kan Nah usianya Lihat wajahnya Mesti muda Nah Dajjal kan Eh Syed Kosim kan 47 sekarang 47 ya Mau ke 48 Berarti Dajjal Sekitar 20-an Ya Sekitar 25 lah Nah itu Dan itu orang kaya Dajjal Katakan orang kaya Iya Jadi Bertentangan Dalam hadis pun juga Jelaskan Dajjal Siapa kan Bisa mempengaruhi orang Air api Api jadi air Surga jadi neraka Neraka jadi air Nah baik Itu satu Yang kedua Mohamed Kosim Tipe pengetahuannya Sangat terbatas Jadi Orang biasa-biasa Bukan orang Ahli Geopolitik Bukan ahli Perang Bukan ahli apa-apa Bahkan Mohon maaf Dengan indera aja Kayaknya Banyak hadis Indera tau Mohamed Kosim Dan banyak hal lagi Kesederhanan beliau Jadi tidak punya ambisi Kita sudah tes sama-sama Gak punya ambisi dia Gak ada sama sekali Lempeng-lempeng aja Gak punya ambisi Beda dengan karakter Dajjal Ya Jauh dari karakter itu Jauh banget Tidak punya ambisi Bahkan Saya tanya nih Said Kosim Kamu tuh maunya apa Kan Selalu Ingin menghindar sebetulnya Ya Dari tugas-tugas Dari Allah itu Dulu kan awalnya begitu dia kan Wah saya gak mau Begini-begini Saya buka Gak mau apa-apa Dia bilang Sekarang takdirmu itu Nanti akan jadi pemimpin Ya bagaimana pemimpin Saya Ngurus diri sendiri aja Pusing nih Kepala saya Rontok katanya Jadi Jadi lucu memang Masa Allah Luar biasa Tapi dengan begitu Justru kita percaya Berarti Mimpi yang bisa ucapkan Kalam ilahi yang disampaikan Itu dari Allah Bukan dari dia Jauh Sangat jauh Bumi ke langit lah Antara Zohirnya Said Kosim Dengan isinya Mimpi Mimpinya isi mimpinya Jauh Bumi ke langit Cek Silahkan deh Ulama Profesor Doktor Yang gelarnya Berderet 10 Bikin mimpi Kayak Muhammad Kosim Dijamin Dijamin gak akan bisa Apa coba Jaminan gak bisa Bisa dites oleh 3 hal Apa jadi Pertama oleh takwil mimpi Takwil mimpi Iya orang Ahli takwil mimpi Tau itu bohong-bohongan Sama mimpi benar dari Allah Mimpi bunga tidur Mimpi bunga sehat Tau ahli takwil Setelah diuji Dengan pengujian Ahli takwil Bahwa itu Mimpi dari Allah Jelas Mimpi Muhammad Kosim Bukanlah Sekandarul Dajjal Karena kan terbukti Kita punya 3 orang Ahli takwil Mimpi gajah Pertama ada Ustaz saya punijam Orang yang sangat alim Orang yang tidak mau tampil Penguasaan hadisnya luar biasa Orang Malaysia Yang kedua Kita punya ustazah Ade ya Beliau Pendiri pondok pesantren Tahfiz Quran Beliau bahkan Gurunya para Penghapal Quran Dan beliau Mendapat petunjuk dari Allah langsung Melalui istihoro Melalui doa yang cukup panjang Ihtiar yang cukup panjang Untuk Menemukan sosok alamadi yang sesungguhnya Alhamdulillah Alhamdulillah diberi petunjuk Bahwa Syed Qasim Sebagai alamadi yang sesungguhnya Yang berikutnya Ada ustaz Tommy Al Banjari kan Juga berlatar belakang Pinting pondok pesantren Jadi bukan Yang mentakwilkan mimpi Bukan orang sembarangan juga Oke ya Itu satu selesai kan Berarti bukan dari Dajjal Yang berikutnya adalah Nah ini dia Ini menarik Jaminan Kebenaran dari Allah langsung Allah mengatakan Di dalam mimpinya Eh Qasim Kamu Sampaikan kepada umat Yang tidak percaya Silahkan Kumpulkan Seluruh jin Dan manusia Untuk membuat Mimpi yang sama Denganmu Tuh Lebat sekali Silahkan Kumpulkan Manusia dan jin Seluruh Bergabung Untuk bikin mimpi yang sama Dengan mimpimu Dijamin gak bisa Kata Allah Sama dengan Yang disampaikan oleh Kepada bagi dan Yang manusia Salam Tentang Al-Quran Silahkan Tantang jin manusia Tuh Kan sama Nah Ini Satu hal yang Menjadi jaminan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Kenapa Kita jamin bahwa Ini bukan dari Dajjal Bukan Dajjal ya Mimpinya terbukti Banyak terbukti Beda Lenggan Ustaz-Ustaz Akhir zaman sekarang Kenapa Berbeda Oh Sekarang contohlah Saya sebutin satu lah Karena udah terbuka semua ya Sudah banyak Membahas mimpi Masib juga Mereka tidak percaya Contohlah Ujma Ujma itu Udah sembilan kali Kita hitung Kita kumpulin Semua ceramah Ujma itu Ada tim khusus Gajah yang kumpulin Sembilan kali Keliru Udah patah semua Penafsiran Itu penafsiran Penafsiran Dari mana Bisa dicampur Aduk sama siapa Penafsiran Nafsu Saiton Saiton Nah Bisa Keliru buktinya Masa Ngomong Yakin Al-Madi sudah Munculin Madinah Dari WA Seseorang Kan ini lucu banget Belum siapa Aduh Ampun Kata Muhammad Qasim Aduh Lucu Kalau dia Nah Itu kan sebukti Wah Tengang duhon lah Segala macam Yes URB lagi URB banyak juga Keliruan itu Saya lihat Tujuh atau berapa ya URB Itu patah-patah juga Nah Yang ketiga Hasim Apa Aroji ya Wah itu Waduh Itu malah Tak lebih Terlebih terprosok lagi Bahkan Aibnya terbuka Sekarang kan Allah munculkan Imam Madinya dia Siapa Wali Gos Katanya kan Bahkan dia bilang Yang bisa lihat wali Adalah seorang wali Wah Warahji sudah Lihat wali nih Kan karena katanya Abadi itu wali Gos Berarti dia wali Mengklaim dirinya wali Sebetulnya Lebih Aneh lagi Dan Apa Imam Madinya Dokter Araji itu Waduh Itu sombong Luar biasa itu Di depan jemaatnya Itu saya lihat Sudah kapasitas sombong Itu Enggak mungkin lah Imam Madi Ngomong begitu ya Mengklaim Sampai merokok lah Sampai Anting sebelah Iya Antingan Udah gitu Main belialah Sekalian Itu bahkan Melibih Bukan tidak Kesunah Tapi Menyelesai Sunah Iya Malah Menabrak Sunah Itu semuanya Nah Udah gitu Ngaku Bisa Ketemu dengan Nabi Haidir Itu petunjuknya Padahal Rasulullah Sudah bilang Tidak ada lagi Petunjuk Setelah aku wapat Kecuali dalam Mimpi Bertentangan lagi Dengan hadis Jadi bertentangan semua Semua Tentang pertemuan dengan Nabi Haidir aja Pendapat kok Tapi silahkan Berani gak Seorang ulama Ustadz Yang Melawan Perintah Nabi tadi Bahwa Petunjuk di akhir zaman Bagi orang Di akhir zaman Tidak ada lagi Dalam bentuk Apapun Kecuali dalam Mimpi Nah Muhammad Qasim Kita tes Mimpinya semua Persis Seperti panduan Yang disampaikan Dalam hadis Dan sebagai panduan Dalam bentuk Buku ulama Apa mungkin Dajjal ya Kan gak mungkin Dajjal Iya pasti Bertentangan Dajjal Nah Sekarang Kalau Dajjal Bertentangan Dengan hadis yang ada Walaupun dia Menyamar Ya Berarti Mohon maaf Sudah jelas Definisi itu Imam Madinya Versi Aroji Siapa Kita sudah bisa Mendefinisikan Karena hati-hati Ustadz Ustadz Akhir zaman ini Sekarang Hati-hati loh Rekan-rekan sekalian Di seluruh dunia lah Kita terbuka saja nih Karena kita lagi Kempen juga nih Kempen Perang Kempen ini kan Mempengaruhi umat Perang Kempen Amadi yang sesungguhnya kan Jangan sampai Umat terserat Mohon maaf nih Ustadz-ustadz Zaman ini Jangan-jangan Sedang Tanpa disadarinya Mempreming Imam Madi Palsu Siapa Imam Madi Palsu Dajjal Gitu loh Ya Silahkan aja Berpikir Tandanya apa Tadi kan sudah dijelasin Mereka banyak keliru Karena tasir dan manusia Penapsiran Penapsiran itu Campur adab manusia Makanya Gus Baha Mengatakan Tuh Gus Baha loh Kenapa mimpi itu Pasti benar Mimpi dari Allah ya Rui Aesodiko Dan Karena itu Dikendalikan oleh Allah Langsung Silahkan kutip Dengarkan Gus Baha Kalau dalam teori kita Pak On itu Mimpi sama nyata Melihat itu Otoritatif mimpi Ini yang agak anek Di ilmu pesantren Jadi melihat Dengan langsung Dengan mimpi itu Otoritatif mimpi Karena mimpi Rukyal mu'min Dijamin oleh Rasulullah Sama dengan 46 Dusun minanubuah Jadi persennya itu Besar sekali 46 Persen dari Dusun minanubuah Otoritatifnya Nah tentu Tidur yang benar Logikanya gini Kata-kata kitab-kitab Menjelaskan Orang kalau melihat langsung Itu pasti terpengaruhi oleh Cinta atau tidak cinta Senang atau tidak senang Sedang butuh apa enggak Jadi kalau saya sedang butuh Dengan Pak Rektor Itu melihatnya dengan penuh harapan Jadi kalau saya sakit Mau mati Itu senang melihat dokter Karena ini harapan Rektor tidak ngefek Jadi gara-gara banyak Kepentingan ini Melihat itu tidak pernah jujur Tidak pernah Tidak pernah jujur Jadi kebodohan manusia Justru karena melihat itu Kalau dalam teori kita Makanya kalau dalam teori Pesantren itu kebalik Ana suniamun Wa idhamatu Intabahu manusia Itu hakikatnya tidur Baru setelah mati Bangun Misalnya kita di dunia Anggap uang itu penting Harta itu penting Jabatan penting Setelah kita mati Ternyata yang paling penting Itu hanya sujud Maka saya sekali lagi Menghimbau Sudahlah Sekarang ini sudah terbuka semua Tidak usah percaya Dengan penafsiran-penafsiran Ustad-ustad itu Karena dicampur aduk Dengan hawa nafsu Kesombongan ilmu Ya ketika saya ketemu Aralji kan kelihatan Kelihatan kan Sombong gitu Jadi Buktinya sekarang Aibnya terungkap Munculah imam adi yang sesungguhnya Ada yang buka akan bongkar Wali Gos Abadi Saya nonton Videonya Berkali-kali Banyak kita ngumpulin Ngomongnya abadi kan Malulah dengernya juga Saya bukan ulama nih Bukan Ustad Malu mendengar Makanya Heran Araji sampai percaya